Intro Tolong dijelaskan Matius 5 ayat 17 hingga 18 Saya baca pendeta Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang Untuk meniadakan hukum Taurat atau Kitab para nabi, aku datang bukan Untuk meniadakannya, melainkan untuk Menggenapinya, karena aku berkata Kepadamu sesungguhnya, selama Belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya Terjadi, saya lanjut ke pertanyaannya Itu tadi masih ayat yang Menjadi rujukannya, yang pertama Ini ada 6 pertanyaan setidaknya Yang telah diajukan Jangan kamu Siapa kamu itu, itu yang pertama Baik, terima kasih, disitu dulu Satu-satu Jadi pertanyaannya Yang pertama Ini 6 pertanyaan ini sekaligus Ya gak apa-apa, kita jawab singkat-singkat Siap Pertanyaan yang pertama Oke, yang pertama pertanyaannya Pertanyaan pertama Jangan kamu Siapa kamu itu Baiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk Datanglah murid-muridnya Maka Yesus pun mulai berbicara Dan mengajar mereka Katanya Jadi siapakah kamu Yaitu orang-orang banyak Lalu kemudian juga murid-murid Yesus Satu ayat lagi Fasal 8 Ayat yang pertama Setelah khutbah Atau pengajaran Yesus Di atas bukit itu Fasal 8 Ayat Yang pertama mengatakan Setelah Yesus turun dari bukit Orang banyak berbondong-bondong Mengikuti dia Jadi kemanapun dia pergi Orang banyak itu Mengikuti dia Fasal 7 Ayat 28 Kesan pendengar Dan setelah Yesus Mengakhiri perkataan itu Ini Takjublah orang banyak itu Mendengar pengajarannya Jadi siapakah kamu Kamu disini Di dalam konteks Yesus mengajar Waktu itu adalah Orang-orang banyak Yang mengikuti dia Demikian juga Dengan murid-muridnya Karena orang-orang banyak ini Datang dari berbagai latar belakang Maka apa yang diajarkan Yesus disini Untuk mereka Dan juga untuk kita Yang adalah bahagian dari orang banyak Yang datang dari berbagai latar belakang Terima kasih Baik Langsung lanjut Kita lanjut ke beneran Pertanyaan yang kedua dari Bapak ini Hukum Taurat Taurat yang mana Terima kasih Memang ada begitu banyak Bahagian-bahagian dari Taurat Ada hukum-hukum yang mengatur Tentang aturan-aturan sipil Orang-orang Israel Yang berlaku hanya untuk mereka Ada hukum-hukum yang mengatur Upacara-upacara yang melambangkan Kematian Yesus Di atas kayu salib Melalui korban domba-domba Binatang-binatang dan lain sebagainya Upacara hari raya dan lain sebagainya Yang semuanya itu terhenti Pada waktu Tuhan Yesus mati Di atas kayu salib Tetapi ada juga hukum Taurat Yang tidak Ada batasnya Dan tidak ada kaitannya Dengan Kematian Tuhan Yesus Di atas kayu salib Artinya Kematian Yesus Di atas kayu salib itu Tidak menyadakan Hukum Taurat ini Yesus memberikan Beberapa contoh Di dalam Matius Fasal yang kelima Di dalam ayat yang ke-21 Dikatakan Kamu telah mendengarkan firman Kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Kemudian Di dalam ayat yang ke-27 Dikatakan Kamu telah mendengar firman Jangan berzina Ayat yang ke-33 Dikatakan Kamu telah mendengar pula Yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Janganlah bersumpah palsu Atau Janganlah membawa saksi dusta Jadi ini Yesus Mengutip dari Sepuluh perintah Allah Lalu memang Dia ada juga Menyebutkan Beberapa Perintah lainnya Contohnya Di dalam ayat yang ke-38 Dia katakan Kamu telah mendengar firman Mata ganti mata Dan gigi ganti gigi Lalu Yesus lanjutkan Dalam ayat yang ke-39 Tetapi aku berkata Kepadamu Janganlah kamu melawam Orang yang berbuat jahat Kepadamu Melainkan siapapun Yang menampar pipi kananmu Berilah juga Kepadanya Pipi kirimu Yesus memberikan Arti yang baru Dari hukum Yang dahulu Ya Dia memberikan Makna-makna yang baru Kepada perintah Yang sepuluh hukum itu Dia bukan hanya Memberikan makna yang baru Dia buat itu Lebih jelas Contohnya Jangan membunuh Ayat yang ke-21 Disana dikatakan Jangan membunuh Yang menurut Pengertian orang banyak Mungkin membunuh itu Adalah dengan Menggunakan kapak Dan lain sebagainya Ada contoh-contoh Di dalam perjanjian lama Tentang kasus-kasus Pembunuhan Tetapi Tuhan Yesus Membuat arti itu Bahkan lebih jelas Dan lebih terang Benderang dengan mengatakan Tetapi aku berkata Kepadamu Siapa yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Siapa yang berkata Kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan Ke mahkamah agama Siapa yang berkata Kepada saudaranya Jahil Harus diserahkan Kepada neraka Yang menyala-nyala Justru Yesus Mengatakan Membunuh itu Bukan hanya Melalui Tindakan Pembunuhan Seperti yang Dimengerti oleh Hukum Orang Israel Pada waktu itu Tapi dengan kata-kata Marah Dengan ucapan-ucapan Yang menyakiti Hati orang lain Semua itu Yesus Masukkan Kedalam hal ini Jadi Bukannya Tuhan Yesus Menyadakan Justru Menjelaskan Dan membuat itu Lebih terang Benderang Kemudian demikian Dan juga dengan Berjinah Atau dengan Bersumpah Palsu Jadi Pertanyaannya Hukum Taurat Taurat yang mana Ini adalah Sepuluh Perintah Tuhan Kalaupun disini Ada perintah-perintah Sipil Tuhan Yesus Memberikan Kepadanya Arti yang baru Dari perintah itu Terima kasih Baik Kita lanjut Kepada Pertanyaan ketiga Dari Bapak Daniel Dari Masih tetap Kutip Dari Ayat yang Sama Untuk Menggenapi Hukum Taurat Yang mana Yang digenapi Silahkan Pernyata Terima kasih Untuk Menggenapi Hukum Taurat Yang mana Yang digenapi Jawabannya Adalah Hukum Taurat Yang tadi Sudah kita Sebutkan itu Itu yang Digenapi Oke Kita lanjut Di ayat Mungkin pertanyaannya adalah Apa artinya Menggenapi Ya mungkin Pendeta Oke Mungkin kita juga Boleh melihat Apa artinya Menggenapi Sebab Jangan sampai Kita sudah berasumsi Oh Digenapi Artinya ini Padahal Mungkin Belum Bukan itu Arti Dari Digenapi Apapun Arti dari Digenapi Yang jelas Arti dari Digenapi Bukanlah Ditiadakan Karena itu Dibuktikan Di dalam Fasal yang kelima Ayat yang ke-17 Yang mengatakan Aku datang Bukan untuk Meniadakannya Melainkan Untuk Menggenapinya Jadi Menggenapi ini Adalah lawan Dari Meniadakan Jadi Karena Menggenapi Adalah lawan Dari Meniadakan Jangan kita Mengertikan Menggenapi Artinya Dia Meniadakan Artinya Membuat itu Tidak berlaku Lagi Maka itu Kita Membuat Kalimat itu Jadi hilang Maknanya Ayat ini Mengatakan Meniadakan Adalah lawan Dari Menggenapi Jadi Apa yang Dimaksudkan Dengan Menggenapi Apakah itu Meniadakan Kita Kita Coba Membaca Satu Ayat Untuk Menolong Kita Memahami Apa Artinya Menggenapi Contohnya Pada waktu Tuhan Yesus Datang Untuk Dibaptiskan Oleh Yohanes Di dalam Matius Dalam Matius Ayat Fasal Yang ketiga Yohanes Enggam Untuk Membaptiskan Yesus Lalu Yesus Katakan Di dalam Ayat Yang ke 15 Menggunakan Kata yang sama Dengan kata Menggenapi Di fasal 5 ayat 17 Tadi Kita baca Matius 3 ayat 15 Lalu Yesus Menjawab Katanya Kepadanya Biarlah Hal itu Terjadi Karena Demikianlah Sepatutnya Kita Menggenapkan Seluruh Kehendak Allah Kata Menggenapkan Dengan menggenapi Kata yang Sama Di dalam Bahasa Aslinya Juga adalah Kata yang Sama Dikatakan Sepatutnya Kita Menggenapkan Seluruh Kehendak Allah Ayat Itu Kemudian Mengatakan Sesudah Dibaptis Yesus Keluar Dari air Jadi Yesus Dibaptiskan Untuk Menggenapi Seluruh Kehendak Allah Ia Dibaptiskan Sekarang Kalau Menggenapi Artinya Apa yang Yesus Lakukan Kita Tidak Perlu Lakukan Lagi Sehingga Oh Dia Sudah Menggenapi Itu Karena Dia Sudah Dibaptiskan Kita Tidak Perlu Dibaptiskan Lagi Karena Konsep Ini Sering Di Pegang Oleh Banyak Orang Yang Mengatakan Yesus Datang Untuk Menggenapi Sepuluh Perintah Tuhan Dia Sudah Menuruti Sepuluh Perintah Tuhan Dia Sudah Menggenapinya Maka Maka Kita Sudah Tidak Perlu Untuk Menurutinya Lagi Karena Penurutan Itu Sudah Digenapi Oleh Yesus Ada Yang Punya Konsep Demikian Apakah Demikian Saya Ambil Contoh Mengenai Baptisan Tuhan Yesus Mengatakan Biarlah Aku Dibaptis Karena Dengan Demikian Kita Atau Aku Menggenapkan Atau Menggenapi Kehendak Allah Apakah Karena Tuhan Yesus Sudah Dibaptis Maka Kita Tidak Perlu Dibaptis Lagi Karena Ia Sudah Genapi Itu Tentu Tidak Mengapa Artinya Tentu Bukan Demikian Mengapa Oleh Karena Sebelum Yesus Naik Ke Sorga Dia Memerintahkan Kepada Murid Murid Pergilah Jadikanlah Segala Bangsa Muridku Baptiskanlah Mereka Di dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Ruh Kudus Arti Menggenapi Itu Artinya Yesus Sudah Melakukan Itu Untuk Kita Sehingga Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Menurutinya Maka Dia Tidak Akan Lagi Memerintahkan Baptisan Itu Jadi Arti Dari Menggenapi Di sini Adalah Tuhan Yesus Datang Untuk Memenuhi Tuntutan Dari Sepuluh Perintah Allah Dengan Dua Cara Paling Tidak Yang Pertama Pelanggaran Akan Perintah Allah Menurut 1 Yohanes 3 4 Artinya Adalah Dosa Dosa Adalah Pelanggaran Akan Hukum Allah Oleh Oleh Hukum Hukum Itu Yang Memberitahukan Kita Berdosa Dari Situ Kita Tahu Kita Berdosa Dan Yesus Datang Untuk Menggenapi Tuntutan Dari Sepuluh Perintah Allah Itu Sehingga Kalaupun Kita Berdosa Maka Ada Jalan Keluar Karena Yesus Sudah Menjawab Apa Yang Dituntut Yaitu Dosa Itu Dosa Itulah Yang Ditunjukkan Oleh Sepuluh Perintah Tuhan Itu Seperti Cermin Kita Melihat Bahwa Kita Berdosa Pada Saat Kita Berdiri Di Hadapan Hukum Itu Yesus Jawab Itu Di Atas Kayu Salih Itu Yang Kedua Ia Menggenapi Dengan Menuruti Akan Sepuluh Perintah Allah Itu Makanya Hari Sabat Dia Pergi Ke Rumah Ibadah Menurut Lukas 4 Ayat Yang Ke 16 Dia Menggenapinya Dengan Cara Dia Hidup Menuruti Sepuluh Perintah Allah Tetapi Sekali Lagi Dengan Menggenapinya Bukan Berarti Ia Tiadakan Yang Yesus Tiadakan Adalah Upah Dari Dosa Itu Sebagai Tuntutan Dari Sepuluh Perintah Tuhan Itu Karena Upahnya Adalah Dosa Kalau Kita Melanggar Yesus Sudah Tiadakan Itu Upahnya Sehingga Kalau Kita Percaya Kepada Yesus Kita Tidak Akan Mendapatkan Upah Dosa Itu Tapi Kita Akan Mendapatkan Hidup Yang Kekal Itu Yang Dia Tiadakan Tapi Yang Dia Tiadakan Adalah Upah Dari Tuntutan Dosa Itu Dia Bukan Meniadakan Sepuluh Perintah Allah Itu Sepuluh Perintah Allah Itu Terus Bahkan Dalam Kitab Yang Terakhir Dalam Kitab Wahyu Tuhan Yesus Sendiri Berfirman Karena Wahyu 1 Ayat 1 Mengatakan Inilah Wahyu Yesus Kristus Jadi Ini Adalah Firman Dari Tuhan Yesus Apa Yang Dikatakan Di Dalam Wahyu 14 Ayat Yang 12 Yang Penting Disini Adalah Ketekunan Orang Orang Kudus Yang Menuruti Perintah Perintah Allah Dan Iman Kepada Yesus Kristus Itu Diterima Oleh Yohanes Yang Kekasih Kurang Lebih 62 63 Tahun Setelah Yesus Naik Ke Sorda Perintah Allah Itu Terus Dijalankan Dan Terus Harus Diteruti Jadi Mengenapi Bukan Meniadakan Ya kurang lebih demikian Terima kasih Baik Di ayat 18 Kita lanjut Di ayat 18 Ada ditulis Sesungguhnya Selama Belum Lenyap Langit Dan Bumi Ini Apa Maksudnya Lenyap Langit Dan Bumi Terima kasih Itu juga Disebutkan Di dalam Lukas Fasal Yang Ke 16 Lukas Fasal Yang Ke 16 Ayat Yang Ke 17 Yang Mengatakan Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Satu titik Dari Hukum Taurat Ini Batal Ini Justru Suatu Ungkapan Bahasa Yang Mengatakan Betapa Kuatnya Keberlangsungan Dari Dari Perintah Perintah Allah Itu Betapa Kuatnya Jadi Langit Dan Bumi Lenyap Sampai Sekarang Langit Dan Bumi Belum Lenyap Dan Itu Artinya Sepuluh Perintah Allah Itu Tetap Berlaku Bukan Hanya Sampai Pada Waktu Jaman Yesus Sampai Kepada Kita Sekarang Ini Bahkan Dikatakan Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Bahkan Kalaupun Langit Dan Bumi Kita Yang Pertama Ini Lenyap Akan Ada Langit Dan Bumi Yang Baru Yang Tuhan Ciptakan Bagaimana Bentuk Perintah Allah Itu Di Sana Tetapi Yang Jelas Hidup Di Dalam Kerajaan Allah Itu Adalah Mengikuti Aturan Dari Kerajaan Allah Makanya Di Dalam Ajaran Tuhan Yesus Dia Selalu Mengatakan Hal Kerajaan Sorga Itu Seumpama Hal Kerajaan Sorga Itu Seumpama Yang Semuanya Menekankan Bagaimana Umat Manusia Perlu Hidup Beriman Kepada Yesus Dan Hidup Menuruti Perintah Perintah Terima Kasih Kita lanjut Yang Kelima Tidak Akan Ditiadakan Dari Hukum Taurat Hukum Taurat Yang Mana Ya Hukum Taurat Yang Tadi Itu Sepuluh Perintah Allah Yang Artinya Bagi Bangsa Yahudi Hanya Secara Harafiah Tapi Tuhan Yesus Membuat Itu Bahkan Lebih Jelas Yang Menyangkut Hal-hal Yang Sifatnya Sangat Rohani Dan Sangat Praktikal Contohnya Itu Bukan Hanya Tentang Perbuatan Tapi Juga Tentang Perkataan Sekalipun Itu Dikatakan Jangan Membunuh Hukum Taurat Yang Mana Termasuk Hukum Hukum Taurat Sipil Orang Israel Yang Mengatakan Gigi Ganti Gigi Mata Ganti Mata Tapi Bukan Hukum Yang Itu Tetapi Yang Sudah Diberikan Arti Yang Baru Oleh Yesus Yaitu Untuk Mengasihi Bahkan Mengasihi Musuh Kita Arti Yang Baru Yang Tuhan Yesus Berikan Itulah Yang Terus Berlangsung Dan Tidak Ditiadakan Dan Lebih mudah Langit Dan Bumi Nilenyap Daripada Makna Dari Perintah Itu Yang Yesus Sudah Berikan Bahkan Kepada Hukum Sipil Itu Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Makna Pemeliharaan Hukum Yang Yesus Sudah Berikan Itu Lenyap Terakhir Ini yang Terakhir Apa Maksudnya Sebelum Semuanya Ini Terjadi Sebelum Semuanya Ini Terjadi Sebelum Langit Dan Bumi Lenyap Terima Kasih Terima Sampai Sampai Sampai